Intro Thorgan dan Edin Hazard, perlumpakan pemain bersaudara yang keduanya tampil di turnamen Piala Eropa 2020 saat ini. Namun mereka tentunya bukan pemain bersaudara pertama yang tampil di turnamen sepak bola terbesar di Eropa tersebut. Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 14 pemain bersaudara yang pernah bermain di Piala Eropa. Yuk mari kita bahas. Cegi Bro Yang pertama ada Brian dan Michael Laundrup. Mereka adalah pemain bersaudara yang bisa dibilang legenda di sepak bola Denmark. Kedua pemain tersebut memiliki nama besar di masa jayanya dan tampil bersama di turnamen Piala Eropa edisi 1996. Namun sayang, mereka tidak berhasil membawa tim Denmark lolos dari penyisian grup. Yang kedua ada Ronald dan Erwin Koeman Ronald Koeman merupakan pemain legendaris Belanda yang berkiprah di banyak klub besar. Namun saudaranya, Erwin Koeman juga merupakan pemain yang bagus dan layak masuk ke tim nasional Belanda. Keduanya bermain bersama saat Belanda berkiprah di turnamen Piala Eropa 1988 dan berhasil menjadi juara. Yang ketiga ada Brian dan Kai Heinfauster. Mereka adalah pemain asal Jerman yang dulunya bernama Jerman Barat. Keduanya berposisi sebagai pemain bertahan. Kedua pemain ini tampil bagus di masa keemasannya dan merupakan andalan tin nasional Jerman di lini belakang. Keduanya bermain di turnamen Piala Eropa 1984 namun gagal meraih prestasi membanggakan. Yang keempat ada Gary dan Phil Neville. Mereka merupakan sosok pemain bersaudara yang ikonik di sepak bola Inggris. Keduanya merupakan pemain berkualitas dengan Gary Neville menjadi sosok yang sangat diandalkan di sekuat The Three Lions. Keduanya bermain bersama di turnamen Piala Eropa edisi 1996 dan 2000. Namun mereka gagal memberikan gelar juara kepada Inggris. Yang kelima ada Nico dan Robert Kovac. Mereka merupakan dua pemain andalan tim nasional Kroasia di masa kejayaannya. Kedua pemain ini merupakan sosok pemimpin di lapangan dan bermain bersama di turnamen Piala Eropa 2004. Sayang mereka tidak berhasil memberikan prestasi membanggakan bagi tim nasionalnya. Yang keenam ada Romelu dan Jordan Lukaku. Romelu Lukaku adalah pemain yang memiliki nama mentereng di sepak bola Eropa. Namun ia juga memiliki saudara yang sempat dibanggil ke tim nasional Belgia yaitu Jordan Lukaku. Keduanya bermain bersama di turnamen Piala Eropa 2016 di mana Belgia mencapai babak perempat final. Yang ketujuh ada Edin dan Thorgan Hazard. Edin Hazard merupakan pemain bintang yang dikenal sepanjang penjuru dunia sepak bola. Sekarang saudaranya Thorgan Hazard juga banyak dikenal berkat performanya yang bagus. Kini keduanya bermain di tim nasional Belgia di Piala Eropa 2020 yang tengah berlangsung saat ini. Di babak 16 besar keduanya dipercaya menjadi starter dan Thorgan Hazard menjadi pahlawan Belgia. Di mana gol semata wayangnya berhasil menyingkirkan Portugal. Yang kedelapan ada Granit dan Taulan Saka. Mereka merupakan sosok pemain bersaudara yang unik karena mereka membela tim nasional yang berbeda. Granit Saka membela tim nasional Swiss. Sedangkan Taulan Saka membela tim Albania. Keduanya sempat berhadapan di grup A turnamen Piala Eropa 2016. Yang kesembilan ada Alexi dan Vasily Berejutsky. Mereka adalah pemain bersaudara yang dikenal tangguh di tim nasional Rusia. Kedua pemain ini memiliki kualitas yang baik hingga kerap dipanggil ke tim nasional mereka. Keduanya bermain bersama di turnamen Piala Eropa 2008. Dan sempat lolos ke babak semifinal. Yang kesepuluh ada Johnny dan Corey Evans. Johnny Evans merupakan pemain yang sudah sangat dikenal oleh pencinta kompetisi Liga Inggris. Namun ia juga memiliki saudara yang dipanggil ke tim nasional Irlandia Utara. Yaitu Corey Evans. Keduanya tampil untuk tim nasionalnya di Piala Eropa 2016. Yang kesebelas ada Frank dan Ronald Deboer. Siapa yang tidak kenal dengan pemain bersaudara ikonik dari Belanda? Yaitu Frank dan Ronald Deboer. Kedua pemain ini menjadi pemain andalan tim nasional Belanda di masa kemasannya. Keduanya bermain di turnamen Piala Eropa 2000. Dan sempat lolos hingga babak semifinal. Yang kedua belas ada Giuseppe dan Franco Baresi. Franco Baresi adalah salah satu pemain terbaik sepanjang masa di sepak bola Italia. Dan seorang legenda yang dipuji banyak orang. Ia juga memiliki saudara yang dipanggil ke tim nasional Italia. Yaitu Giuseppe Baresi. Keduanya tampil bersama di tim nasional Italia pada turnamen Piala Eropa 1980. Yang ketiga belas ada Bobby dan Jack Carlton. Bobby Carlton adalah salah satu legenda terbesar di sepak bola Inggris. Yang kini namanya masih sangat diingat oleh para penggemar. Tidak banyak yang tahu bahwa ia memiliki saudara yang juga sempat dipanggil ke tim nasional Inggris. Bobby dan Jack Carlton bermain bersama untuk The Three Lions di turnamen Piala Eropa 1968. Yang keempat belas ada Willy dan Rainier van den Kerkhoff. Mereka adalah pemain bersaudara yang sempat diandalkan tim nasional Belanda di tahun 1970-an. Kedua pemain ini seperti pasangan yang sulit terpisahkan. Dan keduanya dipanggil oleh tim nasional Belanda di turnamen Piala Eropa 1976 dan 1980.